DPR minta menhan lunasi Kfx Korsel ketimbang beli Eurofighter Tipon bekas Austria Jumat 24 Juli 2020 Anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Farhan menyarankan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melunasi proyek kerja sama pesawat tempur Kfx-EFX dengan Korea Selatan ketimbang membeli 15 pesawat tempur Eurofighter Tipon bekas dari Austria Farhan mengatakan proyek kerja sama dengan Korea Selatan itu memang mahal namun akan berdampak positif bagi pengembangan industri pertahanan Indonesia dalam jangka panjang Walaupun pahit bahwa kita mesti bayar hampir 2 miliar dolar tapi kita dapat teknologinya, kesempatan mengembangkan orang-orangnya kata Farhan saat dihubungi cnnindonesia.com, Kamis 23 Juli 2020 Dikutip dari antara, sejak 2009 Indonesia dan Korea Selatan menjajaki pengembangan Kfx-EFX Total nilai investasi yang disepakati kedua negara mencapai 8 miliar dolar atau sekitar 121,35 triliun rupiah Skema pembiayaannya adalah 60% ditanggung APBN Korea Selatan 20% oleh perusahaan KAI asal Korea Selatan dan 20% sisanya dari APBN Indonesia Pengembangan Kfx-EFX akan dibagi 3 tahap yaitu pengembangan teknologi atau konsep pengembangan rekayasa manufaktur atau purwarupa kemudian proses produksi masal Targetnya, purwarupa pertama bisa rampung 2021 Indonesia dan Corsell menargetkan produksi 168 unit pesawat Kfx-EFX Nantinya 120 unit akan dimiliki Corsell sedangkan 48 unit lainnya menjadi milik Indonesia Farhan menyebut Indonesia telah membayar 250 juta dolar atau sekitar 3,79 triliun rupiah untuk memulai proyek tersebut Dia menyarankan Prabowo untuk memfokuskan anggaran ke proyek itu dibanding membeli pesawat bekas Austria Jangan sampai putus kontrak Ini sebuah keputusan sulit yang benefitnya kita bisa rasakan 5-10 tahun ke depan dan bisa menjadi dasar bagi kita memetakan roadmap menuju minimum essential force kekuatan pokok minimum alutsista, ucapnya Sebelumnya, Menhan Prabowo-Subianto dikabarkan akan memborong 15 unit pesawat tempur Eurofighter tipon bekas dari Austria Hal itu diketahui dari surat bernomor 60M7 per 2020 dan tertanggal-tanggal 10 Juli tahun 2020 tersebut diberi subjek proposal about Eurofighter tipon aircraft itu Dalam rangka memodernisasi Angkatan Udara Indonesia TNI AU Saya ingin mengadakan perundingan resmi dengan Anda untuk membeli 15 Eurofighter untuk Republik Indonesia Kata Prabowo seperti yang tercantum dalam surat berbahasa Inggris itu dikutip Prabowo tanggal 22 Juli tahun 2020 Posting oleh anggasaja sumber CNN Indonesia.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!